Halo teman-teman ya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makanya sukses. Sebelumnya, maaf dulu nih ya, akhir-akhir ini jarang upload video, karena memang akhir-akhir ini lagi agak padat ya jadwalnya. Nah, di video kali ini kita akan kembali mereview tentang saham IPO ya. Saham IPO yang akan kita review kali ini adalah PT Personel Alidaya atau yang nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker PADA. Nah, biar cepat langsung aja kita ke video pembahasannya ya. Jadi, PT Personel Alidaya atau nantinya saya sebut dengan PADA ini udah berdiri dari tahun 2006 dan bergerak di bidang jasa penyediaan outsourcing. Layanan yang disediakan oleh PADA itu antara lain adalah Personel Support and Office Services, lalu juga ada Technical and Maintenance Services, lalu ada Call Center Services, Security Services, Training Services, Headhunter Services, dan juga On Demand Services. Nah, untuk layanan On Demand Services ini, itu di website-nya PADA mereka bilang bahwa mereka ada aplikasi yang namanya Beresin aja. Cuma waktu saya ke Playstore, aplikasinya kayaknya belum launching ya, atau malah udah sempat launching tapi udah nggak aktif. Nah, mungkin Sobat Maya yang tahu tentang aplikasi Beresin aja, bisa bantu komen di kolom komentar juga ya. Lalu coba kita lihat siapa sih pemegang saham daripada ini. Ternyata yang menjadi pemegang saham daripada ini hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Kooperasi Pegawai PT Indosat TBK yang memegang sebesar 83,8% dan juga Bapak Sigit yang memegang sebesar 16,2% kepemilikan saham. Nah, pada ini emang identik banget ya dengan PT Indosat. Karena dari susunan komisaris dan direkturnya, itu semuanya diisi oleh mantan pegawainya Indosat. Lalu coba kita lihat ya, pada ini dalam menghasilkan pendapatan dan juga laba usahanya itu bagus nggak ya? Nah, jadi kita udah lihat nih laporan laba ruginya ya. Jika kita lihat, di tahun 2019 hingga tahun 2021, ini untuk pendapatan dari laba ini gede banget ya Sobat Maya. Di kisaran 700 miliaran. Cuma kalau kita lihat di tahun 2019 ke tahun 2020, emang ada peningkatan pendapatan ya. Tapi dari 2020 ke 2021, itu udah pelan-pelan menurun. Dan jika kita lihat di periode yang sama di tahun 2022, pendapatannya ya akan tetap menurun ya. Lalu jika kita lihat dari laba bersihnya, ternyata di tahun 2019, laba ini malah mencetak kerugian ya. Baru kemudian di tahun 2020 mencetak laba sebesar 4 miliar. Dan di tahun 2021 mencetak laba sebesar 4,3 miliar. Jika kita bandingkan antara pendapatan dengan laba bersihnya, berarti net profit margin dari laba ini lumayan kecil ya Sobat Maya. Pendapatannya 700 miliar, sementara labanya, laba bersih ya, hanya 4,3 miliar. Ini kecil banget ya. Begitu ada kesalahan sedikit, ya bisa-bisa malah jadi rugi ya. Terlebih jika kita lihat dari beban keuangan pada ini, itu lumayan besar ya. Dan kita lihat di tahun 2022, beban keuangannya malah naik. Dan jika kita lihat per 31 Agustus 2022, kemungkinan besar ya. Laba full yearnya pada di tahun 2022 akan lebih kecil daripada laba full yearnya di tahun 2021. Jadi dari sisi bisnis mungkin agak kurang menarik ya. Ya memang bisnis outsourcing gitu sih ya, kan kadang kita ngambil dari pihak ketiga, lalu kita salurkan lagi, spread ataupun selisihnya itu yang diambil oleh perusahaan sebagai keuntungan. Jadi bisa aja pendapatannya gede, tapi dikurangin biaya-biaya lain, ya jadinya malah kecil banget labanya atau malah jadi minus. Lalu jika kita breakdown dari pendapatannya, itu untuk pendapatan terbesar itu berasal dari technical and maintenance. Nah lalu segmen kedua adalah jasa keamanan. Untuk yang ketiga ini wilayah saya kurang mengerti juga sih maksudnya wilayah apa ya. Tapi secara overall untuk pendapatan by segmen, sobat saya bisa lihat di sini ya. Dan jika kita lihat pelanggan-pelanggan daripada ini, itu nama-namanya lumayan terkenal ya. Kayak ini untuk tiga terbesar pelanggan daripada itu ada Bank Seri A Indonesia, lalu juga ada BI atau Bank Indonesia, dan juga PT Ericsson Indonesia. Lalu saya baca di prospektusnya juga kayak, Gotoh juga adalah pelangganan ataupun customer-nya daripada. Jadi untuk best customer-nya daripada ini lumayan oke-oke juga ya sobat saya. Jadi nggak mungkin kayaknya tiba-tiba pendapatannya bisa menurun drastis. Kecuali menurun pelan-pelan ya mungkin ya. Tapi kalau secara drastis, mengingat nama-nama besar tersebut kayaknya enggak sih. Jadi dalam beberapa waktu ke depan mungkin pendapatannya cenderung turun, tapi ya enggak yang secara drastis gitu. Tapi mari kita lihat aja ya ke depan ya. Karena kan banyak perusahaan sekarang mulai efisiensi-efisiensi, bisa aja jasa outsourcing-nya pada ini pun dikurangin porsinya. Oke kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 900 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 28,57% dari modal ditempatkan dan disotor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan dirawap dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 108 miliar. Nah untuk range harga IPO-nya sebenarnya lumayan menarik ya sobat saya. Nah diantara 100 hingga 120. Apalagi kalau misalnya harga finalnya di 100, itu akan membuat IPO-nya daripada ini menjadi lebih menarik lagi. Jadi dana yang diperoleh dari hasil IPO tadi nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebesar 11,33% atau kurang lebih sekitar 9,7 miliar itu akan dialokasikan pada lini bisnis jasa teknikal. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 6,08% atau kurang lebih sebesar 5,2 miliar itu akan dialokasikan untuk pengembangan IT. Lalu yang ketiga adalah sekitar 7,32% atau kurang lebih sebesar 6,2 miliar itu akan dialokasikan pada lini bisnis jasa perkantoran. Lalu yang keempat adalah sekitar 5,98% itu akan dialokasikan pada bisnis customer care center. Lalu yang kelima adalah sekitar 3,83% itu akan dialokasikan pada lini bisnis training. Lalu yang keenam adalah sekitar 2,2% atau kurang lebih sebesar 1,8 miliar itu akan dialokasikan untuk pembaharuan IT. Dan yang terakhir sisanya sekitar 63,26% itu akan digunakan untuk keperluan modal kerja. Nah untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini standar ya. Sebagian besar dipergunakan untuk operasional perusahaan. Oke kita lanjut melihat siapa sih underwriter dari IPO-nya pada ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya pada ini adalah UOB Kaihian Securitas atau dengan kode brokernya AI. Nah untuk AI ini udah sering banget ya mengawal saham IPO. Nah untuk tracking code-nya bisa Sobat Maya lihat di sini. Jika kita lihat 2 IPO terakhir yang dikawal oleh AI yaitu Zata dan juga Cabut ternyata hasilnya lumayan memuaskan ya. Cabut ini 1 kali arah dan Zata itu 3 kali arah. Zata ini harga IPO ataupun harga finalnya di 100 ya. Kalau misalnya pada nanti harga finalnya di 100 juga itu menjadi lebih menarik sih. Karena selama ini semua saham yang listing di harga finalnya itu 100 dan bukan berada di papan akselerasi itu semuanya belum pernah ada yang gagal nih kecuali GTSI. Nah jadi menarik ya menyaksikan harga finalnya pada ini nantinya. Kalau misalnya di 100 akan jadi lebih menarik. Tapi kalau misalnya di atas 100 ya kita harus review lagi nih dengan indikator-indikator lainnya. Oke kita lanjut melihat laporan keuangannya. Jika kita lihat total aset daripada ini ya cenderung udah stabil ya. Di 2019 203 miliar lalu di tahun 2022 naik sedikit menjadi 213 miliar. Di tahun 2021 turun sedikit menjadi 199 miliar. Dari sini nggak ada hal yang aneh sih. Kalau misalnya kita lihat di bagian liabilitas. Liabilitasnya juga sama ya cenderung udah stabil di sekitar 100 miliaran. Cuma yang perlu kita perhatikan saat ini adalah di bagian liabilitas jangka pendeknya ini lumayan besar. Salah satu komponen dalam liabilitas jangka pendeknya ini adalah utang bank. Nah jika kita lihat utang banknya daripada ini berbanding dengan aset lancarnya daripada. Sebenarnya masih tergolong aman ya. Cuma kalau misalnya kita lihat cash flow dan juga laba usahanya daripada. Kemungkinan kalau misalnya ada terjadi penurunan pendapatan di masa mendatang. Ada kemungkinan ya pada ini akan kesulitan dalam membiayai liabilitas jangka pendeknya. Tapi untuk saat ini masih cenderung aman. Lalu jika kita lihat di bagian ekuitas. Ekuitasnya pada ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Nah terkait dengan ekuitasnya pada ini. Karena adanya penambahan modal sebelum IPO. Maka akan ada lock up period di IPO-nya pada ini. Jadi para pemegang saham lama itu nggak boleh jualan sahamnya selama 8 bulan dari semenjak pada ini listing di bursanya kita. Lalu untuk valuasi daripada ini di harga IPO-nya kira-kira menarik nggak ya? Jadi jika kita lihat valuasinya di tahun 2021. Sangat kurang menarik ya. Pairnya di 61,65 kali dan PBV-nya di 5,5 kali. Dan jika kita lihat di tahun 2022 untuk valuasinya ya secara pair itu sangat mahal ya. Pairnya di 106,08 kali dan PBV-nya di 2,37 kali. Nah jika kalian udah lihat valuasinya pada sebelum IPO aja semahal ini. Dan jika nantinya misalnya pada ini bisa arah berjilid-jilid. Jadi ya someday ya kalau misalnya kita lihat kejadian sekarang. Ujung-ujungnya pasti akan kembali ke fundamental. Jadi kalau misalnya pada ini nggak ada peningkatan signifikan ya pada kinerjanya. Ya kemungkinan kalau misalnya dia misalnya arah berjilid-jilid sampai ke angka 200 deh setelah IPO. Itu jelas valuasinya mahal banget ya. Dan suatu hari nanti kita nggak tahu kapan. Pasti harganya akan bergerak menuju fundamentalnya. Jadi bagi Sobat Maya yang nantinya trading juga di sahamnya pada bener-bener harus disiplin ya. Kalau misalnya udah nggak sesuai plan ya di CL jangan berharap oh ini bakal arah lagi atau naik lagi harganya. Karena kita nggak pernah akan tahu ya. Tapi yang jelas untuk secara fundamental valuasi daripada ini udah cukup mahal. Oke dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pada ini kurang menarik ya. Net profit marginnya itu rendah dan pertumbuhan usahanya juga terbatas. Nah dari sisi beban keuangan juga lumayan membebani kinerjanya pada. Mungkin aja perusahaan pada ini bagus ya. Tapi secara bisnis saya pribadi sih kurang suka. Lalu yang kedua adalah valuasi pada itu cenderung mahal. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya standar, sebagian besar dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga adalah underwriter dari IPO-nya pada ini adalah AI. Track record AI dalam mengawal saham IPO itu lumayan bagus ya. Dalam 2 tahun terakhir, IPO yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing itu cuma ada satu, yaitu enak. Sisanya arah atau minimal ditutup di zona hijau. Jadi lumayan menarik ya menyaksikan sepak terjangnya AI di IPO-nya pada ini. Lalu kesimpulan yang terakhir. Saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Walaupun secara bisnis menurut saya kurang menarik, tapi harus kita perhatikan ya bahwa pada ini masih bisa mencetak laba. Dan jika kita lihat dari sisi manajemen, harusnya lumayan bagus. Underwriter-nya pun menarik. Dan jika nantinya harga finalnya di 100, akan membuat IPO-nya pada ini menjadi lebih menarik. Kalau misalnya harga finalnya di 100, tentu saja saya akan melakukan seperti biasa ya. Akan order di 99 juta. Tapi kalau misalnya harga finalnya di atas 100, ya nanti saya akan lihat sikonnya dulu nih Sobat Maya. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya pada, lakukanlah order tersebut sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya share kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO pada. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO pada atau enggak. Di periode IPO kali ini, sahamnya itu enggak yang sampai maraton banget ya. Semoga aja semuanya bisa memberikan kita cuan yang maksimal. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Terima kasih telah menonton!